Halo Sobot Volta Auto, kembali lagi di channel Volta Auto, tempat pengulas kendaraan listrik masa kini. Sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Volta Auto. Oke, buat Sobot Volta Auto, di video kali ini sangat berbeda sekali dengan video-video sebelumnya. Kali ini, saya akan memberikan tips sedikit buat kalian yang sedang mencari kendaraan listrik. Ataupun yang sudah mengincar salah satu unit untuk dipinang ya. Namun yang harus kalian kenali betul, di setiap unit, setiap kendaraan listrik, itu berbeda-beda mengenai spesifikasinya. Dari segi baterai, dinamo, maupun yang lain-lainnya. Contohnya, kalau kalian mencari kendaraan listrik atau membeli kendaraan listrik untuk operasional sehari-hari, mungkin buat sekolah, atau mungkin buat operasional kerja. Nah, kalian harus kenali betul jarak tempuh yang akan kalian lalui setiap harinya dengan menggunakan kendaraan listrik ini. Karena bisa sesuaikan dengan kebutuhan ya. Karena di kendaraan listrik ini, dia menggunakan berkepal sebatari itu paling minim itu di angka 36V sampai di angka 72V. Kalian bisa tentukan sendiri dan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Yang kedua, kalian juga harus kenali betul medan jalan yang akan kalian lalui. Contohnya, tanjakan. Karena di kendaraan listrik ini, tanjakan itu salah satu hambatan buat si kendaraan listrik. Namun, jangan khawatir. Maksimal tanjakan di kendaraan listrik ya, itu kalau di sepeda, itu maksimal di angka 25V sampai 30 derajat. Sedangkan, kalau di motor listrik, itu di angka kemiringan 40 derajat. Karena mengingat dari segi dinamo dan juga baterai lebih besar, jadi agak bertenaga. Seperti itu. Nah, itu tips singkat dari kita, dari Volt Auto. Semoga bermanfaat buat kalian yang sedang mencari kendaraan listrik. Dukung channel kami dengan cara like, komen, share, and subscribe. See you on the next video.